Intro Tadi dalam pengajian sudah dijelaskan Kalaupun orang tua beda agama harus kita perlakukan dengan baik Tetapi dengan catatan Kalau orang tua mempunyai beda agama Kemudian kita berlaku baik Tapi orang tua mengajak anak tadi untuk murtad Ya gak perlu ditaati Contoh ini contoh kalau di zaman sahabat Mus'ab ibn Umair pemuda di Mekah Ganteng, keluarga kaya Yang nantinya akhirnya ditugaskan oleh Rasul Sebagai duta besar pertama dalam Islam Mus'ab ibn Umair dikirim ke Madinah Dan bisa dikatakan setiap pintu rumah di Madinah itu Semua sudah diketuk oleh Mus'ab ibn Umair Terakhir ibunya tahu kalau Mus'ab ibn Umair masuk Islam Di sini dia taat sama ibunya, sayang sama ibunya Tapi ibunya meminta agar dia keluar dari Islam Mus'ab mengatakan Ya ummah, wahai ibuku yang aku cintai Kalau seandainya ibu memiliki seratus nyawa Dan nyawa itu keluar satu persatu Bukan satu ya, seratus nyawa Aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad SAW Jadi itu selesai Jadi batas ketaatan tadi Agar tetap kita tidak boleh bermaksiat pada Allah SWT Selain itu, perlakukanlah dengan baik Hormati, kalau dia sulit, bantu Berikan nafkah Seperti yang saya ceritakan tadi Dengan pandangan, dengan kata-kata Dengan seluruhnya harus kita berikan yang terbaik Kemudian, kalau sudah orang tuanya meninggal Dalam kondisi yang tidak beriman Ya sudah, tidak usah didoakan Karena dia sudah berbeda agama Tapi perlakuan yang lain Yang tidak mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Lakukan kepada orang tua Terima kasih telah menonton!